Hasil visum loli kini di tangan penyidik pengacara sesuatu luar biasa terjadi pada anak Nikita Mirzani. Terima kasih sudah menonton! Hasil visum loli kini telah dikantongi tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Detail hasilnya hanya pihak penyidik yang berhak menguat. Fahmi Bahmi telah melihat hasilnya dan hanya bisa mengatakan ada sesuatu yang luar biasa terjadi terhadap loli. Nikita Mirzani sendiri telah melaporkan Fadel Bajidi atas dugaan penjabulan dan aborsi. Hasil visum itu ada di penyidik sudah? Cuma hasilnya nggak boleh saya sampaikan, jadi kalau mau supaya saya nggak melanggar hukum harus Anda mendapat informasi langsung dari penyidiknya, katanya. Belansir dari video klarifikasi di kanal Youtube Intense Investigasi, Fahmi Bahmi yakin berbekal hasil visum loli kasus dugaan penjabulan dan aborsi ini segera menemukan titik terang. Jadi yang jelas dari hasil visum yang saya dapatkan memang ada sesuatu yang luar biasa terjadi terhadap anak Nikita Mirzani. Ya visum ada, hasilnya saya nggak boleh sampaikan, tapi saya tahu karena itu menjadi haknya penyidik, ungkap Fahmi Bahmi. Dalam kesempatan itu menjelaskan kondisi loli kini membaik setelah dibawa ke rumah aman dalam naungan unit pelayanan terpadu, Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau UPTP 3A. Detail lokasinya hanya pihak UPTP 3A. Kebar lain menyebut dari rumah aman loli dijemput lalu dibawa ke rumah Nikita Mirzani. Berkali Fahmi Bahmi menggarisbawai bahwa telah terjadi sesuatu yang luar biasa terhadap loli. Berujuk pada hasil visum. Yang jelas ada sesuatu yang luar biasa terjadi dari hasil visum itu. Visumnya bunyinya apa saya nggak boleh sampaikan. Itu menjadi hak penuh daripada penyidik. Ia menyembung. Polisi telah memeriksa Nikita Mirzani sebagai pelapor dan empat saksi dari pihak pelapor. Kedepan giliran Fadel Bajideh sebagai terlapor akan diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan. Mudah-mudahan dalam satu dua hari ini kita bisa melihat kemajuan yang luar biasa karena kita juga berterima kasih kepada Polres Metro Jakarta Selatan. Yang betul-betul memberikan perlindungan kepada Nikita Mirzani terkait persoalan anaknya. Bungkas Fahmi Bahmi. 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 Bungkas Fahmi Bahmi.